Oke baik teman-teman, selamat pagi, menjelang siang. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan walafiat. Ini jumlah yang masuk masih belum memenuhi sesuai dengan absen. Sebelum dimulai perkulian kita, jadi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan ujian sertifikasi di Python. Anda sudah mengerjakan, silakan sudah bisa mengerjakan modul atau bagian kedua. Sudah mengerjakan bagian kedua, karena nanti kalau sudah insya Allah sebelum UTS, saya akan melakukan passing grade, sehingga Anda bisa mendapatkan sertifikat dari Python tersebut sebelum matakulia ini berakhir. Dan khusus untuk yang mahasiswa TI, tadi pagi sudah saya upload materi di e-learning, baik itu pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan satunya belum, nanti saya akan upload lagi. Dan untuk prodi yang lain, insya Allah siang ini menyusul. Untuk mata kuliah, untuk pertemuan yang dua pertemuan kemarin. Begitu juga bahan ajarnya pada pertemuan yang sekarang. Tentunya Anda sudah mempersiapkan diri, membuka laptop, dan membuka Python atau JupyterNet notebook-nya. Untuk sama-sama, kita melakukan uji coba di dalam pemograman lanjut ini. Nanti di akhir sesi, saya akan absence, sehingga ini ada berapa halaman? Ada 13 halaman, jadi mungkin ada 14 halaman. Setiap halaman saya akan foto. Jadi, kalian nanti harus membuka videonya pada saat saya meminta absen. Jadi, cara absennya ada dua. Cara saya itu adalah nanti kalian membuka foto-nya. Kemudian saya screenshot dari sini. Baik, teman-teman, kita akan mulai dengan materi yang sekarang ini. Yaitu, materinya adalah tuple dan set. Nah, ini saya sudah membuat bahan ajar seperti ini. Nah, tujuannya adalah bahwa kalian bisa memahami peran tuple dengan Python saat menyimpan urutan data homogen. Jadi, data yang homogen atau yang heterogen. Teman-teman, tetap dan melakukan manipulasi menggunakan berbagai metode. Kemudian, capaian pembelajarannya di akhir bab. Anda diharapkan melakukannya. Yang pertama, membuat dan memanipulasi item pada tuple. Mengerti tentang hubungan diksternya. Dan tuple, kita belum bahas diksternya. Dan tuple, kita belum bahas diksternya. Dan tuple, kita belum bahas diksternya. Mudah-mudahan di iliring. Berarti kan diksternya. Mengerti tentang hubungan antara list dan tuple, menerapkan operasi matematik seperti gabungan dan persimbangan menggunakan himpunan. Jika dilihat dari pembahasan ini, maka kita masih dalam area data. Masih dalam area tipe data. Kemarin kita list, kemudian sekarang tuple, nanti besok diksternya. Nanti ada file, kita mulai mengakses file. File itu, misalnya ada file csp. Maka kita bagaimana cara baca file. Kalau ada excel, bagaimana kita cara baca excel, kemudian tampilkan. Nah, itu nanti pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Referensi yang saya gunakan adalah introduction. Introduction to Python Programming. Ini bukunya cukup mudah, cukup gampang. Anda bisa cari di Google. Silahkan nanti cari saja introduction to Python Programming. Atau nanti saya kasihkan di e-learning link-nya ya. Nah, apa itu tuple atau tuples ya? Kalau di dalam, tuple. Silahkan kita tuple. Adalah daftar nilai berurutan terbatas dari jenis yang mungkin berbeda. Yang digunakan untuk menggabungkan nilai-nilai terkait bersama-sama. Tanpa harus membuat tipe tertentu untuk menampungnya. Tupol itu adalah kekal atau disebut dengan... Abadi ya. Setelah tuple dibuat, Anda tidak dapat pengubah nilainya. Nah, ini nanti akan berkorelasi dengan apa perbedaan antara tuple dengan list. Tupol didefinisikan oleh meletakkan dengan cara meletakkan daftar nilai yang dipisahkan koma di dalam tanda kurung. Setiap nilai di dalam tuple disebut dengan A-I. Sama dengan list ya. Nah, ini struktur sintak daripada tuple. Jadi kalau Anda perhatikan, Nah, disini ada yang namanya user-define. Ini ada tuple name. Kemudian disini ada tuple name itu adalah user-define-nya. Apa nama tuple-nya? Disini item 1, item 2, item 3. Ya, dan dibuka dengan kurung buka ya. Dibuka dengan kurung buka. Kemudian item 1, item 2, item 3 itu adalah list itemnya dipisahkan dengan angka koma. Ya, dan ditutup dengan kurung tutup. Nah, sebagai contoh, Ini ada, Anda boleh langsung ke apa ya? Jupiter Notebook ya. Nanti kita bisa langsung kepada Jupiter Notebook Untuk mencoba contoh daripada Halo, tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Nah, misalnya disini ada internet. Sama dengan sun. Nah, disini ada, oh ada karakteristiknya ada Apa, string. Karena ada juga angka ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dipanggil maka internet, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat bagaimana tipe dari pengetahuan ini adalah Pasti namanya tuple. Nah, jadi tuple internet ditubaskan dengan urutan angka dan jenis string. Ya, isi tuple ditampilkan dengan maksudnya nama tuple internet, isi dan urutan item dalam tuple sama. Seperti saat tuple dibuat. Dalam Python, jenis tuple disebut dengan tuple. Pada keluaran, tuple selalu di-upload tanda kurung. Jadi bahwa mereka ditapsikan dengan benar. Nah, tuple dapat dibuat dengan atau tanpa sekeliling tanda kurung. Meskipun serikari tanda kurung digunakan. Nah, kemudian Sebenarnya koma itu membentuk tuple yang membuat koma menjadi signifikan. Dan bukan tanda kurung. Kita coba Langsung ke Jupyter Notebook Kalau Anda bisa lihat di sini Share screen Oke Share screen Anakonda Nah, kelihatan anakondanya Kelihatan nggak? Masih di PowerPoint, Pak Oh, kenapa ya? Sekarang udah kelihatan? Kelihatan, Pak Nah, kalau saya di sini ada di D, kemudian CD Python Kemudian kita panggil Jupyter Notebook Nah, silakan Anda coba dengan Jupyter Notebook Maka akan muncul ke sini kan? Ya, silakan Kalau Anda tidak pakai laptop Jadi selalu saya ini kalau praktek Ini selalu harus diindikkan dengan praktek ya Supaya Anda tahu step by step-by-stepnya, oh seperti apa Implementasinya? Implementasinya Barangkali ada yang salah kode yang tadi Kalau yang tidak pakai laptop, wah ini juga repot Ya Jadi, mohon sekali lagi Anda sudah punya dapat uang saku kemarin Ya, khususnya yang KIP Ya, jadi Sudah mendapatkan Apa namanya itu Biaya itu Untuk bisa Mengikuti ya Oke Selanjutnya Saya ada folder di sini Nah, kemarin kita bikin lagi Jadi di sini adalah pertemuan Misalnya Klik new Python Kelihatan di saya? Nah, misalnya ini Tupel Dan list Eh Dan sets Ya, kasih waktu Nah, ini Biasanya Kalau saya kasih ini adalah Membuat Nah, ini Ini namanya Membuat Heading 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 Membuat Tupel Ya Membuat Tupel Oke Langsung Ini Tambahkan Kemudian Saya kasih kode Nah, membuat Tupel ini Ya, kita berikan Perintah Misalnya Internet Sama dengan Kurung buka Nah, ini Send Kemudian Timebar 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 Bar Nar Sli Kemudian Nah, kemudian di sini adalah 980 Kemudian kita Panggil Ya, dengan Enter Maka akan muncul Seperti ini Oke Kita lihat Kita lihat Kita lihat Bahwa Hasil Daripada Eksekusi Tupel tersebut Dia Mengilustrasikan Bahwa Ketika dia Data string Maka dia harus Pakai tanda Ketik Akhirnya Sini Ya Nah, kemudian Untuk memastikan Apakah ini betul Tipe datanya Apa itu Tipe data Internet itu Kita lihat Maka Oh, ternyata Betul ya Tipe datanya Adalah Tupel Nah Sekarang Kita kurungnya Ditutup Ya Misalnya F1 Nah, ini Ada Ferrari Ya Kemudian Red Bull Kemudian Mercedes Kemudian William Kemudian Reynolds Ini tanpa Tanda kurung Maka ketika kita Panggil F1 Enter Maka Oh, sama aja Hasil Nah, gitu ya Jadi silahkan Anda nanti Mau yang mana Mau dipilihnya Nah, begitu juga ketika Kita tipe F1 Maka Halo, halo Nurul Nurul Halo, Nurul Tolong di mute Oke Jadi ketika kita panggil Tipe F1 Itu maka sama dengan Ininya Tupel Begitu Teman-teman ya Oke Kita lanjutkan Sekarang Kita masuk lagi ke PowerPoint Nah Membuat Tupel tanpa nilai Di sini Kalau Tupel tanpa nilai Ini sama dengan Empty Empty Tupel Sama dengan Kurung buka Kurung tutup Maka Empty Tupel Tupel adalah ini Jadi ini adalah Sama Seperti empty list Seperti kemarin Jadi Tupel kosong Bisa dibuat Dengan perintah Seperti ini Empty Tupel Sama dengan Kosong Kemudian kita Empty Tupel Maka Hasilnya seperti ini Nah, sekarang Apakah Tupel itu bisa Melakukan operasi matematik? Bisa Seperti list Ya Jadi Bisa menggunakan operator Plus Untuk menggabungkan Tupel Dan operator Kali Untuk mengulangi Urutan item Sebagai contoh disini Ya Bahwa Tupel 1 Sama dengan 2 0 1 4 Ini isinya Tupel 2 Sama dengan 2 0 1 Maka Ketika Tupel 1 Dan Tupel 2 Ditambahkan Digabung Untuk Bentuk Tupel baru Maka Hasilnya adalah Tupel baru Memiliki semua item Dari keduanya Yang ditambahkan Dalam Tupel Baik itu Tupel 1 Maupun Tupel 2 Nah Apabila Tupel 1 Dikali dengan 3 Maka Item dalam Tupel Berapa kali Diulangi Anda tentukan Maka hasilnya adalah Ya 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 4 Jadi 3 kali Nah Apabila kita Melakukan suatu Perbandingan Antara Tupel 1 Dengan Tupel 2 Menggunakan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Operator Maka hasilnya False Kenapa? Karena Tupel 1 Dan Tupel 2 Adalah hasilnya Yang Nilainya Atau itemnya Yang berbeda Nah sekarang Kita coba Bagaimana Melakukan itu semua Ya Yang pertama Ini berarti Kita kasih Hiding lagi Yaitu Operasi Dasar Tupel Nah Operasi Dasar Tupel Ini Kita Bikin Kodenya Coba kita Cek ya Ini Operasi Dasar Tupel Nah Punya Tupel Misalnya Diketahui Tupel 1 Tupel 1 Sama dengan 2 0 1 4 Tupel 2 Sama dengan 2 0 1 9 Ya Oke Kita coba Tambahkan Tupel 1 Ditambah Tergabungkan Dengan Tupel 2 Ya Ini seperti inilah Hasilnya Ya Nah sekarang Bagaimana Kalau Tupel 1 Dikalikan 3 Maka hasilnya Seperti ini Kita bandingkan Juga Antara Tupel 1 Bandingkan Dengan Tupel 2 Apakah hasilnya Maka hasilnya Seperti ini Begitu Teman-teman Operasi Dasar Tupel Silahkan Nanti Anda bisa Juga Oke Kita lanjutkan Lagi Operasi Dasar Tupel Ternyata Anda dapat Juga Memeriksa Keberadaan Item Dalam Tupel Menggunakan In Menggunakan In Dan bukan Dalam Kanda Operator Jadi Di sini Ada Tupel Item Sama dengan 1 9 8 Apakah 1 merupakan Anggota dari Item Tupel Nah ini Anda bisa juga Berikan 1 In Tupel Items Maka Hasilnya True Kalau Angka 25 Apakah 25 Merupakan Item Daripada Tupel Item Maka Salah Nah ini Juga Kita bisa Dicoba Ya Jadi Mengecek Mengecek Keberadaan Daripada Item Ya Jadi Mengecek Keberadaan Item Tupel Apakah Ada Tidak Ya Nah ini Bisa Kita berikan Dengan Perintah Misalnya Ada Tupel Item Sama Dengan 1 9 8 8 Kemudian 1 In Tupel Item Ya Tupel Item Nah Benar Tidak Oh True Ternyata Ternyata Kenapa Karena 1 Merupakan Ada Di dalam Tupel Item Tapi Kalau 25 Atau Angka Yang Lain Yang Selain Itu Maka Itu Hasilnya False Oke Lanjutkan Nah Di dalam Tupel Juga Bisa Melakukan Operator Perbandingan Seperti Kurang Dari Kurang Sama Dengan Lebih Dari Lebih Sama Dengan Kemudian Tadi Sama Dengan Dan Juga Tidak Sama Dengan Seperti Ini Misalnya Ada Tupel 1 Terdiri Dari Item 987 Tupel 2 9 1 1 Nah Bagaimana Perbandingan Antara Misalnya Apakah Tupel 1 Lebih Besar Dari Tupel 2 Nah Penjelasannya Adalah Apa Yang Dibandingkan Bahwa Tupel Dibandingkan Posisi Demi Posisi Jadi Item Pertama Ini Item Pertama Dari Tupel Pertama Dibandingkan Dengan Item Pertama Dari Tupel Kedua Jadi Misalnya 9 Lebih Besar 9 9 8 Lebih Ini 8 Lebih Besar Dari 1 7 Lebih Besar Dari 1 Nah Kalau Ini Perbandingannya Jumlah Hasil Dari Perbandingan Lebih Banyak Maka Hasilnya Adalah True Tetapi Kalau Perbandingannya Lebih Sedikit Maka Hasilnya Adalah False Sebagai Contoh Juga Nanti Kita Lihat Misalnya Ini Perbandingan Misalnya Kita Buat Lagi Disini Adalah Perbandingan Operator Perbandingan Nah Ini Kita Kasih Code Misalnya Ada Sebuah Tupel 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 Sama Dengan 7 8 7 Kemudian Tupel 2 Sama Dengan 9 1 1 Kemudian Kita Bandingkan Apakah Tupel 1 Lebih Besar Dari Tupel 2 Hasilnya Adalah True Nah Sekarang Kita Coba Lagi Kita Coba Lagi Disini Ada Yang Ini Seperti Ini Kita Tambahkan Lagi Misalnya Kita Eksekusi Lagi Yang Ini Hasilnya Adalah False Jadi 2 Operator Ini Ini True Kenapa Jadi Misalnya Gini Item Pertama Dibandingkan Dengan Item Pertama Apakah Item Pertama Pada Tupel 1 Dengan Item Pertama Pada Tupel 2 Itu Lebih Besar Tidak Nah Ini Kalau Ini Item Kedua Dengan Item Ketiga Berarti Lebih Besar Nah Karena Ini Adalah Lebih Besarnya 2 Kali Nilai True Maka Ini Akan Menghasilkan Nilai True Tetapi Yang Kedua Ya Jelas Bahwa Item Ketiga Ini Lebih Besar Tetapi Item Pertama Dengan Item Kedua Ini Lebih Kecil Atau Sama Dengan Disini Maka Hasilnya Adalah False Itu Jadi Jadi Harus Kita Apa Nama Jeli Kemudian Apakah Tupol Satu Dengan Tupol Dua Tupol Satu Tidak Sama Dengan Tidak Sama Dengan Tupol Dua Maka Ini Hasilnya True Oke Itu Adalah Operator Perbaringan Nah Ada Fungsi Bawaan Atau Disebut Dengan Tupol Function Digunakan Untuk Membuat Tupol Sintaks Nya Adalah Tupol Sequence Dimana Urutannya Bisa Berupa Angka Sering Atau Tupol Itu Sendiri Jika Urutan Opsional Tidak Ditentukan Kemudian Tupol Kosong Dibuat Nah Ini Silahkan Nanti Coba Jadi Ini Ada Nords Sama Dengan Vikings Sering Tupol Tupol Nords Dan seterusnya Silahkan Nanti Coba Sampai Dengan Sepuluh Sampai Dengan Sepuluh Contoh Ini Ini Karena Waktunya Mungkin Juga Saya Tidak Lama Karena Ini Kondisinya Masih Kalau Ngobong Ini Batuk Gitu Jadi Kalau Banyak Ngomong Saya Batuk Oke Kemudian Berikutnya Adalah Ini Penjelasannya Jadi Kalau Yang Pertama Disini Nords Sama Dengan Vikings Variable Sering Diubah Menjadi Tupol Menggunakan Fungsi Tupol Sering Tupol Maka Ini Tupol Nords Jadi Ketika Sering Tupol Maka Dari Variable Ini Menjadi Seperti Ini V F I K I N G S Ya Misalnya Kayak Zeus Kudo Of Sky Maka Ketika List Tupol Nah Ini Dipanggil Lagi List Tupol Maka Hasilnya Seperti Ini Jadi Kalau Tadi Ini Satu Kata Yang Nords Maka Ketika Diubah Sering Tupol Maka Dia Akan Dipecah Satu Per Satu Kemudian Kalau Ditambah Maka Akan Terjadi Sering Tupol Sama Dengan Sering Tupol Ditambah Ini Maka Akan Track Back Kenapa Karena Dia Adalah Seperti List Kemarin Dia Merupakan Tidak Sama Tipe Datanya Tidak Sama Maka Akan Terjadi Tipe Error Jadi Kalau Anda Harus Tahu Bahwa Oh Ternyata Tipe Datanya Salah Bagaimana Kalau Bisa Digabungkan Maka Ini Harus Diubah Dulu Menjadi Sering Tupol Plus Tupol Skandinavia Ini Harus Diubah Seperti Ini Nah Kemudian Begitu Juga Kalau List Tupol Ditambah Ini Maka Track Back Tipe Error Karena Tidak Sama Tipe Datanya Oleh Karena Itu Variable List Tupol Plus Tupol Ini Harus Dikenali Dengan Tupol Dulu Dan Seterusnya Jadi Ini Anda Bisa Mencoba Sendiri Nanti Ini Oke Nah Di dalam Tupol Juga Ada yang Namanya Indexing Dan Slicing Seperti Dalam List Setiap Step Item Dalam Tupol Dapat Dipanggil Secara Individual Melalui Pemindekskan Ekspresi Di dalam Bracket Disebut Index Jadi Ekspresi Di dalam Kurung Disebutnya Index Tanda Kurung Siku Digunakan Oleh Tupol Untuk Mengakses Individu Item Dengan Item Pertambah Di Indeks Nol Item Kedua Indeks Satu Dan Seterusnya Index Yang Diberikan Dalam Tanda Kurung Siku Menunjukkan Nilai Yang Sedang Di Akses Contohnya Nah Misalnya Ini Ada Sintas Untuk Mengakses Item Dalam Tupol Yaitu Tupol Name Nama Index Dimana Index Harus Selalu Berupaya Nilai Integer Dan Menunjukkan Item Yang Akan Dipilih Contoh Untuk Tupol Place Sorry Ini Saya Mengambil Dari Buku Jadi Tidak Tidak Bermaksud Sarah Atau Bagaimana Nggak Grinsian Index Ditampilkan Di bawah Ini Misalnya Ada Ada Satu Index Jerusalem Kasifis Wanas Harmandi Rasib Bethlehem Mahal Bodhi Misalnya Ini Index Berarti 0 1 2 3 4 Maka Kita Lihat Bahwa Ketika Kita Panggil Contohnya Holy Place Ini Variable Tupolnya Berisi Dengan Text Seperti Ini Maka Ketika Kita Panggil Hasilnya Begini Maka Kalau Kita Panggil Disini Adalah Index 0 Apa Index 1 Apa Index 2 Apa Index 3 Apa Index 4 Apa Nah Kalau Terjadi Index Misalnya Tidak Ada Di Dalam Ini Maka Akan Terjadi Index Error Atau Tupol Index Out of Ranks Seperti Dalam List Kemarin Selain Nomor Index Positif Kita Juga Dapat Mengakses Index Negatif Dengan Menggunakan Negatif Nomor Index Dengan Menghitung Mundur Dari Air Tupol Dimulai Dari Min 1 Jadi Dari Sini Kita Bisa Min 1 Apa Min 2 Apa Min 3 Apa Min 4 Apa Min 5 Jadi Kalau Index Positif Mulai Dari 0 Sedangkan Index Negatif Mulai Dari Min 1 Ini Contohnya Nah Bagaimana Dengan Slicing Atau Disebut Dengan Pemotongan Pemotongan Tupol Diperbolehkan Dalam Python Dimana Sebagian Dari Tupol Dapat Diekstraksi Menentukan Rentak Index Bersama Dengan Operator Titik 2 Yang Dengan Sendirinya Menghasilkan Tipe Tupol Nah Sintaksnya Adalah Seperti ini Seperti Sama Dengan List Jadi Ada Start Ada Stop Ada Step Start Dan Stop Adalah Nilai Integer Bisa Nilai Positif Atau Negatif Kemudian Tupol Slicing Mengembalikan Sebagian Sebagian Tupol Dari 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 Nilai Indeks Awal Untuk Menghentikan Nilai Indeks Yang Menyertakan Nilai Indeks Awal Tetapi Tidak Termasuk Nilai Indeks Berhenti Langkah Tersebut Menentukan Nilai Kenaikan Untuk Mengiris Atau Untuk Itu Opsional Yang Kita Contoh Disini Ada Colors Jadi Ada V I B G Y O R Nah Untuk Ini Slicing Ini Maka Kita Bisa Color Pilih Color Nah Kemudian Ketika Dipanggil Seperti Ini Nah Color 1 Sama 1.24 Berarti Ini I Ya Ini I B Kemudian G Ya Kemudian Color 5 Berarti Mulai Dari 5 5 Itu Berarti Dari Nah Sebanyak V I B G Y Color 3 Berarti Mulai Dari G Y O R Kemudian Seperti Ini Kalau Color Titik 2 V I 1 5 2 Berarti 1 I Kemudian Lonsat Ini Ada 5 Itu G Diloncat I Lonsat 2 Sampai G Kemudian Dan seterusnya Min 1 Berarti Ini R O Kesini Kalau Min 5 Berarti Min 5 Dari sini B G Y Silahkan Nanti Anda Bisa Juga Di Demo Silahkan Dicoba Hasilnya Seperti Apa Nah Bilein Function Yang digunakan Dalam Tupel Adalah Ada Lain Ada Sum Ada Short Jadi Kalau Anda Dapat Menemukan Jumlah Item Dalam Tahun Tupel Dengan Menggunakan Fungsi Lain Kemudian Kalau Fungsi Sum Ini adalah Menyumlahkan Dari semua Item Nomor Di Tupel Kemudian Kalau Short Ini Berarti Anda Bisa Gunakan Seperti Ini Contohnya 1 1987 1 1985 1 1981 1996 Ketika Kita Short Maka Hasilnya Adalah Akan Berurutan Dari Yang Terkecil Ke Yang Terbesar Nah Bagaimana Hubungan Antara Tupel Dengan List Nah Disini Letak Perbedaannya Meskipun Tupel Mungkin Tampak Mirip Dengan List Sebetulnya Mereka Sering Digunakan Dalam Situasi Dan Untuk Yang Berbeda Tujuannya Tupel Tidak Dapat Diubah Dan Biasanya Mengandung Urutan Yang Heterogen Elemen Yang Diakses Melalui Unpacking Atau Pengindeksan List Bisa Berubah Dan Itemnya Diakses Melalui Pengindeksan Item Tidak Dapat Ditambahkan Atau Dihapus Atau Diganti Dalam Tupel Sedangkan List Itu Bisa Diganti Atau Bisa Ditambahkan Kemarin Kemarin Sudah Ini Diganti Ini Nah Kalau Tupel Tidak Bisa Itu Tidak Bisa Mudah-mudahan Masih ingat Kemarin Diganti Apel Diganti Ini Urutan Diganti Ini Kalau Tupel Tidak Bisa Nah Sebagai Contoh Disini Ada Seperti Ini Ini Kalau Terjadi Dua Ditu Koraref Jika Kita Mencoba Mengganti Grid Barrier Dengan Pixel Ini Maka Akan Terjadi Seperti Ini Tapi Kalau Dalam List Kan Bisa Kemarin Nah Kemudian Koraref List Koraref Ini Bisa Hanya Bisa Meneruskan Jadi Tidak Bisa Mengganti Itu Perbedaannya Nah Jika Item Bagaimana Kalau Tupel Dengan Sets Jika Item Dalam Tupel Bisa Berubah Maka Anda Bisa Mengubahnya Pertimbangannya Ke Bara List Dengan Item Dalam Tupel Maka Setiap Perubahan Pada List Tersebut Tersebut Pada Keseluruhan Item Nah Ini Misalnya Ada German Card Ada Porsche Audi BMW European Cards Misalnya Ferrari Volvo Renault German Cards Maka Kalau Kita Panggil European Cards Seperti Ini European Cards Berarti Perari Pol Renault Porsche Audi BMW Bagaimana Bisa Seperti Ini Nah Ada Yang Namanya Seperti Ini Jadi Ini Kalau Pakai Tanda Kurung Siku Ini Pakai Kurung Biasa Ya Maka Maka Terjadi Begini Ya Nah European Cards Jika Append Mercedes Maka Ini Adalah Set Jadi Tupel Yang Berisi Daptar Tampaknya Berubah Ketika Daptar Yang Berdasarnya Berubah Fungsi Utamanya Adalah Bahwa Tupel Ini Tidak Memiliki Cara Untuk Mengetahui Apakah Item Di Dalam Dapat Berubah Satu Satunya Hal Yang Membuat Item Bisa Berubah Adalah Memiliki Jadi Secara Umum Tidak Ada Cara Untuk Mendeteksi Ini Faktanya Bahwa Tupel Tidak Berubah Itu Tidak Bisa Berubah Karena Tidak Punya Metode Mutasi Jadi Beda Dengan List Jadi Seperti Ini Perubahannya Kita Coba Dengarkan Disini Ada Video Demonya Oke Teman-teman Semua Assalamualaikum Wurta Wurta Kembali Dengan Saya Sipukis Sekarang Kita Belajar Lagi Tentang Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Menggunakan Tuples Dan Kenapa Harus Membuat Tuples Seperti List Jadi Sekarang Kita Pakai List Dulu Kalau List Misalkan Kita Punya Ganjil Kalau Ganjil Misalkan List Itu 1 3 5 7 9 Mudah Mudah Jadi Kalau List Lihat Disini Dia pakai Kurung Siku Sekarang Kita Membuat Tuple Ini Cara Membuat Tuple Tuple Membuat Membuat Kurung Tidak Siku Ingatkan Kurung Apa Jadi Coba 2 4 6 8 10 Oke Nah Jadi Sekarang Gimana tau nih Yang ini List Atau Tuple Caranya gini Print Kita ketika Type Nah disini Kita tuliskan Ganjil Ini kalau saya run Nah lihat Disini jadinya Kelasnya adalah List Jadi si Ganjil ini Kelasnya adalah List Nah selanjutnya adalah Kalau saya pengen Menulis yang genap Ya Type-nya Sama Ini kalau saya run Lihat Kelasnya adalah Tuple Nah sekarang Tuple ini apa? Tuple itu Berbeda dengan list Jadi si tuple ini Dia tidak bisa Dirubah nilainya Tidak bisa Ditambah nilainya Maksudnya Nambah member Jadi dia fix Jadi si tuple ini fix Jadi beda dengan list Contoh Misal Kalau saya punya Ganjil Terus saya mau Rubah nilai 2 Sama dengan 99 Ini bisa dilakukan Oke Lupa Disini print Ganjil Kalau saya run Lihat Dia jadi 99 Si member Yang kedua Jadi 0 1 2 Jadi 99 Oke Nah sekarang Saya taruh disini print Kenap Nah terus saya coba Disini Kita rubah Genap 2 Jadi 99 Misalkan Kalau saya run Lihat Error Ya error Kenapa? Disini disini dibutkan bahwa Tuple Itu tidak support Dengan item Assignment Jadi kita tidak bisa merubah Nilai dari si tuple itu sendiri Ya Itu Pertama Oke Sudah Sekarang Kalau ganjil Dot Append Ini kita bisa tambahkan Ini kita menambah Nilai append Di belakangnya Jadi kita nambah nih Nilai 2 di belakangnya Oke Kita coba kalau genap Genap bisa gak nih di append Nah Saya coba append Oh Ternyata error juga Karena Tuple itu tidak punya Atribut append Di dalam Si kelas tuple Si genap ini Gitu Jadi dia gak punya fungsi append Oke Coba lagi yang lainnya Kira-kira apa aja nih Oke kamu ganjil Saya hapus dulu Nah jadi disini Kalau append gak bisa Remove Gak bisa juga Ya jadi append Remove gak bisa Oke Kalau gitu Sekarang gimana caranya nih Tahu Kita bisa melakukan apa Dengan si genap ini Dengan tuple ini Nah Jadi disini Ada yang namanya Adalah Deer ya Jadi disini ganjil Kita kasih deer gitu ya Nah kayak gini Untuk tahu Apa aja yang bisa dilakukan Dengan si Tipe data ini Nah sekarang Saya punya dua nih Dir ganjil dulu ya Ini saya Kasih ini Kita run Nah ini si list nih Lihat Kalau list Itu Disini ada banyak Ada append Ada clear Ada copy Count Extend ya Dan lainnya tuh Ada index Pop Remove ya Yang tadi kita pakai ya Short bahkan Ada reverse Ada Nah sekarang Kalau misalkan si genap Apa aja nih yang ada nih Nah kita pakai Gini Ya kalau saya run lagi Nah lihat Ternyata Si tuple ini Dia cuma ada dua Ya Count dan index Itu Count itu untuk Misalkan saya Jadi cuma ada dua Count dan index gitu Jadi kalau saya Taruh gini Misalkan Genap Dot count gitu Misalkan saya mau count Enam Jadi ada berapa Banyak sih Enam disini Iran Lihat ada satu Kalau saya tambahin disininya Enam lagi Jadi dua Ya Itu kak Kalau index Begitaran Kalau index Misalkan index dari delapan Nah posisi delapan ada di mana Ada di empat Nol Satu Dua Tiga Empat Cuma dua Jadi dia cuma punya Buat Ngeakses nilai disini doang Gitu Kalau tuple ya Oke Aneh 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 gak Jadi sebenarnya Tuple ini fungsinya buat apa Gitu Pertanyaan yang sangat Bitar Oke ya Oke sekarang gini Kita coba ya Kita Lihat nih Kita bikin yang baru Disini kita Kita tes Tuple ya Jadi Bukan Bukan tes tuple Tes tuple Nah Jadi gini Kalau disini Lihat bahwa list itu Kita bisa rubah nilainya Kalau tuple Kita intinya tuh Dia gak bisa dirubah nilainya Jadi fix gitu ya Nah ini Tuple ini berguna Kalau misalkan kita punya Sebuah data Yang tidak bisa dirubah gitu Misal Data sensus menduduk Data KTP Data member Misalkan ya Ke ID Dan sebagainya Itu kan Fix gitu ya Gak bisa dirubah Nah ini Kita harus pakai tuple Kenapa? Karena Ternyata List dan tuple Itu lebih ringan tuple Untuk diproses Oke Untuk membuktikannya Kita pakai Ada 6 core Kita pakai Untuk mengambil Besarnya data Dari sebuah Jadi Besarnya memori Dari sebuah data Nah misalkan saya punya data List dulu yang pertama ya Selam Misalkan saya punya Campuran data Ada Angka 1,2,3,4,5 Oh iya Kita punya String Jadi kan kalau list Campur ya Kenapa ya Campur Lagi Misalkan Ada ini Ada ini Lagi 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 Happening Via Valen Mood mbak Siapa via Valen Saya tak tahu ya Ini misalkan Apa lagi Bolehan Fals Boleh Fals ya bukan Fals ya Fals P Oke itu adalah Data list Nah sekarang kita punya data Tupel Ingat sama dengan Data list Tupel Tapi pakai kurungnya Kurung Biasa 1,2,3,4,5 Kita kasih pisang goreng juga Jadi kita lihat Dengan data Yang sama Apakah mereka akan Berbeda Gitu ya Besarnya Nah ini jadi Fals Dan 3,14 Oke Kita print Data list Ya Buat Memastikan bahwa Tidak ada yang salah Nah ini Kita run Lihat Itu masih run yang tadi Ini kita run yang ini Lihat ya Sama ya Cuma bedanya Ini adalah Korungsiku Ini adalah kurung Biasa Oke Selanjutnya Selanjutnya adalah Ini saya hapus Dulu Kamu saya hapus ya bro Maaf Nah Sekarang Kita besar Data list Nah Besar data list Kita bisa menggunakan Si package system ini Ya Ya modul-modul system itu Nanti ya tata modul Nanti kita bahas Di selanjutnya ya Di apa Di setelah Struktur-struktur Ini lah Data struktur lah Misalnya System Dot Get Size of Ya Data list Oke Itu yang pertama Besar Data Tupel Itu adalah Seperti biasa Sys Get Size of Data Tupel Sekarang kita print Ini adalah Besar data List Kita kasih Nama disini Besar Data List Adalah Gampang banget ya Pake Python Gak pusing Gak pusing Gak pusing Gak pusing Gak ribet Gitu loh Sudah 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 bedes Kita rani Dan jeng jeng Lihat Lihat Data list 144 Data tupel 128 Lihat Ternyata Si tupel Itu Lebih Kecil Daripada list Sekarang kita coba Tambahin 6 7 8 9 10 Tambahin lagi Kamu saya Samakan Disini Kita tambahin lagi Disini Oke Kita run lagi Lihat 18 4 168 Jadi beda Kebayang gak Kalau misalkan data ini Panjang Pasti Besarnya ini Bakal signifikan Bedanya Memorinya yang dipakai Lebih kecil Kalau misalkan kita pakai tupel Kenapa? Karena Di tupel itu gak banyak Fungsi yang bisa kita pakai Misalkan Kayak di list kan bisa remove Dan sebagainya Itu memakan memori Jadi Si struktur dari tupel Itu lebih sederhana Daripada list Makanya Kalau misalkan nanti Kita mau pakai data Yang besar Misalkan data Yang mau kita olah Itu lebih baik pakai tupel Atau Kalau misalkan kita Punya Array Misalkan kita punya Array sementara Yang tidak harus Dirubah Itu nilai si arraynya Kita pakai tupel Jadi yang sama tertutup Nanti kita delete Kita pakai tupel Oke Ini adalah besarnya memori Sekarang gimana cara Gimana bedanya Waktu untuk Mengenerate Listed tupel Oke Kita lanjutkan Kita Ini tes tupel 1 Kita bikin lagi Tes tupel 2 Ini adalah Tes Tupel 2 Ini kamu Saya rename Rename jadi .py Sorry Tes Tupel 2 .py Repaktor Oke Ini adalah tes tupel 2 Nah sekarang Saya ingin mengecek Waktunya Kita pakai time it Ya pakai time it Untuk ngecek waktunya Sekarang saya punya Data list Ini ya Langsung aja Data list Sama dengan Time it .time it Ini adalah S.tmt Ini saya cukup Pembuktian aja ya Nggak harus Bener itu Oke 9 Tutup Oke Ini adalah Number Ini number Wui Wui Number sama dengan Ini Jadi ini kita akan mengecek Ya Mengecek Pembuatan Datanya Oke Ini Jadi sekarang kita Jadi ganti Ini jadi adalah Tupel Gitu Ya Yang ini adalah data Oke Sekarang kita Prim Waktu Untuk Memproses List Ya Ini kita kasih data List Ini kita Untuk Memtuple Ya Ini kita jadi data Tuple Oke Nah ini kita run Oke Lihat nih Lihat bedanya Bahwa prosesnya List itu adalah 0,14 Sekian Ya Sedangkan waktu itu Memproses Tupel Itu adalah 0,019 Hampir 10 kali lebih cepat Ya Lihat Hampir 10 kali lebih cepat Jadi kebayang Kalau misalkan kita Punya data Gitu ya Misalkan mengolahnya Adalah sejam Berarti kita bisa Melakukan dalam waktu 10 kali lebih cepat Berapa 10 kali lebih cepat? 6 menit Kebayang gak? Jadi kalau misalkan Sejam kan 60 menit Berarti 10 kali lebih cepat Berarti ya 6 menit Gitu Kalau misalkan sekarang Aku udah tau Tupel nih Jangan Ragu-ragu Kalau aku pakai Tupel Jadi pokoknya Selama kalian punya Data list Yang tidak akan Dirubah nilainya Dan tidak akan Ditambah nilainya Maka Menggunakanlah Tupel Ya Kalau misalkan kalian punya Array yang Enggak dirubah-rubah Gitu ya Membernya gitu Mau diutak-atik Pakailah list Oke ya Teman-teman Seperti itu Untuk Tupel Jadi Sampai disini dulu Tutorial Tupelnya Selanjutnya Oke Baik Tadi teman-teman Bisa Seperti itu Kita Berbicara Atau membahas Tentang Lebih jelas lagi Perbedaan Antara Tupel dan list Ini nanti Materi ini Akan saya share Kepada teman-teman Dan juga Sudah saya upload Di e-learning Dan mohon Mungkin Kita Nanti akan Pertemuan Satu Dua Tiga Itu akan ada Quiz Di setiap Pertemuannya Di e-learning Tentunya ya Mohon juga Nanti saudara bisa Mengerjakannya Si quiz tersebut Nah Sebelum Di akhiri Ada Hal yang Ditanyakan Silahkan Pak Puntin Pak Kalau materi ini kan Bakal lapor di Indigas ya RPL Kok masih kosong Pak Ya Tadi saya bilang Baru TI masuk Jadi itu kan Belum dikopikan Sehingga nanti Insya Allah Hari ini bisa Kita inikan Dan ini Biasanya saya posting Ke Staff Akademik ya Materi ini Untuk bisa di-share Kepada Anda Yang kemarin Sudah dapat Belum Yang Pertemuan kedua Belum Pak Masih kosong Pak Kita Di-chat Bisa enggak ya Kita Saya kasih Coba Kok Kok enggak bisa Bukan Kalau Anda dapat Dari Teman Ada enggak Dapat dari Akademik Pertemuan kemarin Ini kok Enggak bisa Sebentar Sebentar Oh Saya enggak bisa Kirim file-nya Oke Mudah-mudahan Pokoknya di Indigo Sudah Sudah muncul Jadi Pertemuan sekarang Dengan pertemuan yang kemarin Berikut dengan Quiznya Itu ya Jadi mohon di ini saja Ada lagi yang ditanyakan Selain daripada ini Oke Kalau sudah Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin kita Absen dulu Tolong Di Onkan Ininya Saya akan Absen dulu Videonya di Onkan Supaya Saya bisa Screenshot Ya Ya Sudah siap-siap Sudah siap Ya Siap-siap ya Satu Troll di Onkan Satu Dua Tiga Ini halaman pertama Kita Screenshot Kalau yang tidak Screenshot Tidak Absen Berarti ini Kalau tidak di On Harus di On Videonya Ayo Videonya harus di On Videonya harus di On Jangan hanya Fotonya doang Ini Siapa nih Jangan hanya foto Jadi langsung Live 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 ya Nah Jangan hanya foto Jadi live Ya Kalau yang foto Kelihatan nih Seperti 3120076 Siapa nih Ya Nah Gitu ya Ya Kita Ini kan Halaman 2 Bentar ya Ditunggu ya Halaman 1 Ya Kemudian Halaman 2 Ayo Halaman 2 Halaman 2 Oke Ini halaman 2 Ini halaman 2 Kemudian halaman 3 Ya Halaman 3 Di On Ya Halaman 3 Halaman 4 Di On Halaman 4 Di On Ayo Di On Kalau yang tidak On Tidak saya anggap Absen Artinya Kemudian Halaman 5 Ya Halaman 5 Di On Halaman 5 Jangan Jangan chatnya Jangan mati Di ini dulu Ya Jangan chat dulu Diam Diam Chatnya ya Ya Karena ini lagi Di 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 Sot sama saya Ya Kemudian Halaman 6 Ya Banyak sekali ini Halaman 6 Di On Halaman 7 Ya silahkan Halaman 7 Di On Di On Halaman 7 Oke Ya Halaman 8 Ya Halaman 8 Di On Ada yang tidak On nih Ayo Di On dulu Ayo Di On dulu Halaman 8 Oke Halaman 9 Halaman 9 Halaman 9 Ayo Di On Oke Halaman 9 Ya Halaman 10 Ya Halaman 10 Mana nih Di On dulu Di On Halaman 10 Siti Aisyah Di On Nah Mana nih Sari Mana Sari Ini Oke Halaman 11 Mana Halaman 11 Ayo Di On dulu Di On dulu Nah Halaman 12 Halaman 12 Halaman 12 Saya Di On dulu Halaman 12 Halaman 13 Mana Halaman 13 Halaman 13 Halaman 14 Halaman 14 Mana Halaman 14 Ayo Di On Ayo Di On Ayo Halaman 14 Halaman 16 Ayo Di On Ayo Di On dulu Halaman 14 Halaman 14 Kemudian Halaman 15 Ya Halaman 16 Jangan 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 Cet dulu Jangan Jangan Cet dulu D Ayo Halaman 16 Masih Belum Pada On Alaman 16 Alaman 16 Belum pada orang semua Ayo, alaman 16 Saya tunggu, belum on semua Mana videonya? Hidupkan videonya Kameranya dihidupkan Kameranya dihidupkan Ayo Kameranya dihidupkan Ayo Oke, alaman 16 Sekarang alaman 17 Ayo, alaman 17 Dihidupkan kameranya Ya, oke Ya, baik Jadi cara ngapsennya Untuk ke depan Nanti seperti ini Jadi Kalian harus Mengertinya Bahwa kalau Video pembelajaran Video conference ini harus Jangan sampai Anda Tidak Tidak terlihat Gitu ya Tidak terlihat Daripada ininya Nah, mudah-mudahan Materi ini Dapat dimengerti Dan Nanti tolong Bisa diakses Di e-learningnya Juga saya share Untuk disampaikan Kepada staff Di BAK Supaya Anda bisa Ininya Bisa menikmatinya Terima kasih Kalau tidak ada pertanyaan Masih ada waktu Sebetulnya Satu jam lagi Saya juga akan Apa namanya itu Langsung bekerja Di e-learning Jadi Satu jam ini Saya akan bekerja Di e-learning Untuk bisa Memberikan Quiz Pada Materi Algoritma Penggunaan Menanjut ini Jadi Anda dari sini Nanti silahkan Akses e-learning Khususnya yang TI yang sudah upload Selanjutnya Nanti ada ProDMI KA Dan RPL Dan SI Dan dilihat Di situ ada Quiz Nanti ada hal-hal Yang harus Dikerjakan Terima kasih Pak Pak Izin Konfirmasi Sebelumnya Ya silahkan Akun Indigos Saya pak Belum bisa pak Login pak Login Oke Untuk Indigos Silahkan hubungi Mas Irfan Koordinatornya Apa Irfan Ali ya Pak Irfan Ali Sebagai teknisinya Sudah tahu Nomornya Ya Untuk Indigos Itu silahkan hubungi Nanti Pak Irfan Ya Makasih ya pak Oke Demikian Materi kita hari ini Kurang lebihnya Maaf Bila topik udaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh